Hai indek mainzat wawancaranya sedikit dong aku ngomong-ngomong 5 menit ya deh 2 menit-2 menit siap 1 pertanyaan ya kan gue jawab 5 menit ya Mbak Mas Inbe gimana mengenai pemberitaan yang bedar ya Mbak Mbak Mungkin mau update kondisi kesehatan sendiri nih ya betul sekali jadi Alhamdulillah kondisi dari aku Alhamdulillah udah mulai membaik karena tentunya dari dokter dari info sudah semuanya itu bener-bener intensif ya 10 hari itu aku ikutin semuanya Alhamdulillah kali ini aku bisa menjalani kegiatan-kegiatan lagi ya walaupun mungkin masih ada hal-hal yang kayak mata ini masih belum yang ini belum begitu awas ya yang sebelah kanan ini masih nanti bulan April baru di operasi lagi ini kan udah operasi nih jadi memang karena kena apa namanya pada saat aku pecah kemuluh darah itu ini kayak apa kayak ada lensanya yang kena darahnya juga gitu jadi sehingga aku nggak bisa lihat dengan baik ini sudah di operasi walaupun yang sebelah sini kanan belum apa namanya ada masih ada selaput ya jadi ini darah yang harus dibersihkan sebenarnya jadi aku yang saat ini baru lihat sebelah kiri sini gitu kalau dibilang lihatnya jangan sebelah mata dong tapi ada pantangan-pantangan aku membatasi juga nggak sih untuk kerja sendiri meskipun sudah mulai boleh ngambil job ya gitu ya jadi pokoknya nggak boleh kelamaan nggak boleh terlalu excited gitu ya terlalu eh apa kabar semuanya cepat dulu kan aku kan gitu orangnya Jopalita lain sekarang bener-bener dibatasi karena itu udah aku rasain pada saat aku udah aku sembuh seperti ini ini kan aku kan pecah kemuluh darah ini yang di operasi jadi emang kalau terlalu excited apa kabar semuanya itu 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 pusing gitu ya kan terus apa namanya jadi cepet teman yang memang lebih cepet capek ya gitu ya karena harus menahan apa diri gitu capeknya nahan dirinya kalau dulu tuh nggak rasa capek dulu rasanya excited gitu ya gitu akhirnya tanggal 28 Desember itu aku terkena serangan pecah kumbu darah ini gitu jadi itu apa berembes ya tanggal 28 Desember tahun lalu itu terus kena entah retina mata atau apa gitu ya akhirnya pokoknya akhirnya mataku tuh kena darah hasil bocoran dari pemburu darah pecah ini terumur ngaruh nggak sih bisa juga terumur kan aku soalnya katanya aku tuh itu banget aktif banget selama bulan Desember itu 3 bulan malah ya 3 bulan belakangan ini itu aku siaran pagi juga terus aku syuting malam sampai subuh juga gitu jadi akhirnya monggo monggo jadi akhirnya eh membuat aku aku pecah pemburu darah pada saat di tempat siaran radio itu untuk Indra Baret sendiri masih komunikasi ngomong nggak ngasih support atau ngasih arahan nggak sih dengan siapa? Indra Baret Indra Baret Oh Tendi mah itu banget sangat-sangat support sekali pada saat aku operasi itu juga ya dia nemenin dia sampai ngerusin ya pokoknya dia luar biasa lah ikut-ikut bikin aku jadi dia semangat-semangat juga ya gitu dia penyemangat aku untuk bisa sembuh bisa bangun lagi bisa itu penting banget sih kalau misalnya kita memang ada masalah nih kita kena stroke ya serangan stroke itu kan kita pingsan kita ya apa namanya jadi jadi kolet gitu kan nah untuk itu harus ada orang-orang yang memang dekat untuk memberikan support hadir di situ ya selain istri sahabat-sahabat tegat itu penting Mas Bukti kabarin kemarin mengenai mbak Dila sendiri yang mengugat itu mungkin seperti apa sih apa ya mengugat cerai oh iya 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 itu benar atau itu benar itu benar apa namanya ya itu udah kesepakatan kita juga kok hasil obrolan kita saat itu karena aku juga yang ngerasa kasihan juga ya ngeliat dia ngurusin aku ngurusin anak mungkin itu yang menjadi dia capek gitu dan aku juga kasihan juga dia yang kalau misalnya harus ngurusin dua-dua ini kita yaudahlah kita sepakat tuh untuk kita istirahat dulu masing-masing gitu kayak gitu sih tapi itu sejak karena katanya kabar pas waktu covid ya sejak itu mbak Dila memang sudah kayak gak secapek gitu atau gimana ya makanya apalagi dari covid begini aku punya yang kena kayak gini gitu dari keluarga juga apa ya apa ya gak tega juga ya ngeliat sendiri lah yang harus pulak-balik maksudnya ya memang itu menjadi tugas istri lah ya gitu cuman cuman akunya malah kok lebih lebih sensitif lebih apa namanya marah-marah gitu ke Dila nya gitu jadi aku kasihan gitu dan dia butuh mungkin waktu ya untuk aku bisa apa inspirasi diri juga untuk Dila juga gitu biar dia fokus dulu sama anak-anak ini masih anak-anak masih kecil banget gitu kan kalau dia ngurusin aku ya walaupun itu tugas istri tapi jadi takutnya anak-anak malah terbengkalai gitu mas kan 13 tahun yang berumah tangga terus ada anak-anak juga mungkin apakah nggak saya mungkin untuk mempertahankan seperti itu kita udah coba untuk pertahankan namun untuk saat ini kan lagi kondisinya aku kayak gini gitu bukan ini karena kenapa-kenapa gitu tapi aku lihat kondisi Dila sebenarnya dia juga kayak dia juga ada 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 sakit juga kan gitu sebenernya jadi ya dia ngerasa ya nggak sih aku sih yang ngerasa sih aku ngerasa kalau kayaknya aduh nggak tega deh kalau dia ngurusin aku juga ngurusin keluarga juga semuanya gitu dan ya dia hebat banget sih pokoknya sebagai istri hebat hebat sekali anak-anak sudah tahu nggak tahu juga deh kalau anak-anak sudah tahu kalau belum apakah Dila sudah cerita ke anak-anak maaf maaf apa ada harta gonogini mungkin nggak kabarnya Mbak Dila meminta harta gonogini mungkin dibagi menjadi dua ya mungkin ya mungkin itu ada ya harta gonogininya pasti hmm bahkan pasti ya namanya juga bercerai itu harus adil gitu jadi ya mungkin itu akan tentunya akan ada ya cara apa agama dan cara juga akhirnya ada deh gitu dari keluarga Mas Bagus sendiri menerima nggak mungkin dengan keputusan ini sendiri ya siapa sih yang sebenarnya yang mau bukan cuman ya untuk saat ini diterima dulu karena demi kesehatan aku dulu demi kesehatannya Dila anak-anak juga ya biar kita bisa jadi apa menjadi hubungan yang baik jangan saling kalau mungkin saat ini kita bareng-bareng terus takutnya mungkin kita saling menyakiti dengan kita apa ngomongnya kasar mungkin ya kan ntar kita capek kita ada ada tindakan-tindakan apa yang kita nggak pernah tahu gitu nanti untuk menghindari itu semua kita istirahat dulu deh sama-sama bukan karena emosional ya Mas maksudnya Mbak Dila mungkin karena emosi jadi pada akhirnya enggak sih enggak sih ya jadi emosi pasti ya jamak ya semua orang dalam rumah tangga pasti ada emosi ada apa tinggal kita menghadapinya seperti apa cuman kan ini emosi orang sakit tuh beda deh sama emosi orang-orang biasa mungkin ya mungkin akunya nggak tega sama Dila yang mungkin aku kata-katanya mungkin kasar atau apa pada saat aku sakit seperti ini gitu itu jadi untuk menghindari itu dan apa biar semuanya bisa berpikir dengan baik dulu kita istirahat dulu yuk gitu nanti datang sedih sidangnya perdana eh nggak tuh deh tuh itu manajer aku deh tuh sepertinya sih kita nggak perlu datang pun udah nggak apa-apa katanya gitu sekarang udah ada ada-ada manajernya eh manajernya apa pengacara pengacara yang kita sudah tunjuk karena itu pengacara bersama juga jadi bukan pengacara yang kita sendiri-sendiri masing-masing gitu jadi kalo pengacaranya bersama ya itu lebih biar lebih baik lagi biar lebih cepet lagi lebih kayak nggak ada apa namanya saling tuding-tudingan saling ini kalian ntar ke pihak sana ntar ke sini gitu-gitu kan ya biar satu aja ya untuk lebih baiknya gitu tapi Mas Bruti nggak mau rujuk ada mempertahankan saat ini ya siapa sih yang nggak mau rujuk siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu tapi saat ini sepertinya kita istirahat dulu gitu mata masih sakit Mas mata masih sakit yang sebelah sini masih sakit eh tinggal recovery-nya aja ini matanya yang ini eh masih tertutup selaput jadi ya kalo aku kalo terang begini ini enak nih aku begini nih masih kelihatan siluet-siliuet kalian gitu tapi hmm kalo udah di ruangan nggak kelihatan itu kalo ini udah bisa terlihat secara keseluruhan aku bisa lihat wajah kalian apa alat-alat kalian nah tapi kalo udah ada apa namanya eh tapi ada scratch di belakang retina aku ini mungkin ya jadi apa hidungnya nggak kelihatan hidungnya mukanya nggak jelas gitu-gitu ya jadi yang ini masih mau dibenerin lagi ini tinggal di bulan depan kayaknya mau di operasi di operasi memory memory sudah mulai pulih lagi kembali ke awal memory memory sedikit demi sedikit sih kembali ke awal cuman dari Desember itu aku sampai pecah pemburu darahnya ini itu udah hilang ternyata ini kan tepat kerjaan aku dulu nih Indigo ini kita juga apa namanya eh jadi presenternya lah gitu ya itu lupa loh aku selama 3 bulan itu aku kerja di sini gitu katanya oh iya aku di sini ya sempat di sini gitu supaya sebagai presenternya gitu ternyata eh itu hilang dari memory kepala aku ini gitu ah maksudnya cok makanya aku diliatin supaya nanti bisa recovery oh kayak gini ya iya ya aku sih inget ya sepat ini tapi kerjanya itu aku malah lupa gak tau kalau aku pernah kerja di sini sebagai pembawa acaranya Mas Bukti masih satu rumah sama Mbak Dila pas udah pisah rumah udah gak pisah dari kamu? udah semingguan ya semingguan anak-anak itu? anak-anak ikut anak-anak ikut Dila Mas Bukti sekarang tinggal sama? tinggal aku lagi sama keluarga oh balik sama keluarga rumah orang itu aku jadi aku lagi tinggal disitu tapi intinya semua sih aku sama Adila baik-baik aja juga kok masih masih komunikasi komunikasi cuman ya lima hari ini belum belum ada komunikasi karena aku masih konsen untuk recovery terus kegiatan-kegiatan aku masih alhamdulillah sih masih ada beberapa yang mesti diselesaikan bukan karena kemarin sempat yang podcast sama Mbak Melani yang katanya Mas Bukti bohongin soal asuransi itu bukan sih bukan karena itu sih tapi gimana terkait dengan itu Mas? mungkin menjawabnya seperti apa? aku lupa ya kali mungkin ya itu apa yang asuransi itu ya jadi sebenernya sih yang aku ingat asuransi itu sebenernya adalah masalah aku punya asuransi juga sebenernya mencoba untuk bantu Dila cuman akhirnya kok malah gak ada dananya gitu ya katanya ya aku gimana gitu gak ngerti deh aku lupa tuh ya yaudah akhirnya disitu orang melihat bahwa ya aku katanya sih ngebohongin Dila gitu asuransinya nah aku itu udah blur gitu udah itu apa sih maksudnya gitu ya masih belum tahu juga tuh aku masih juga akhirnya gak tau mesti jawab apa karena udah juga lupa juga udah masalah-masalahnya gitu masih sayang gak sama Mbak Dila? ya sayang lah kita sebagai apa orang yang pernah disayangin dia yang pernah ngayangin dia 12 tahun bersama-sama gitu ya tentunya gak akan lupa jasa-jasanya dia yang udah ngurusin aku kemarin juga ngurusin pas waktu sakit juga gitu itu gak akan pernah lupa itu kehebatan seorang istri ya kayak gitu luar biasa dan tapi ya ada satu dan lain hal yang mungkin harus aku selesaikan dululah gitu dan kita pisah tapi nanti akan balik lagi lihat gimana Mas nah itu dia belum tahu ya doain aja yang terbaik ya untuk anak-anak sendiri nih akan ngikut ke Mas Ira atau ke Mbak Dila dan untuk nafkahnya nih gimana nih? untuk nafkah dan segala macam kita pastinya gak akan putus untuk anak-anak ya anak-anak sih gitu karena kalau untuk ntar untuk wilayah sendiri kan udah bukan tanggung jawab aku kan tapi ya kalau misalnya ada mungkin ada bantuan-bantuan buat dia ya kenapa enggak sih gitu kita bantu gitu udah ada batuk-batuk tuh gitu ada batuk-batuk yuk yuk kesehatan oh buat Indra sendiri gimana? ya saat ini lihat sendiri kan aku udah bisa sebenernya udah bisa MC udah bisa berkegiatan gitu jadi manajemen sih sebenernya udah diberikan kepercayaan kalau memang bisa gitu tapi tinggal ini matanya nih belum bisa baca bener tetapi kan bisa nanti diakalin apalah gitu kan yang bisa gitu jadi mari untuk para instansi-instansi yang mungkin mau pakai aku monggo aku udah sihat amin nah ya terima kasih banyak teman-teman semuanya teman-teman ada akhirnya aku cipta ya hahaha kalau wawancara dia jangan dibawa pohon ya jelek banget ya Allah terlanjur terlanjur ya terima kasih Kak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih